DITANYA SOAL ADIT JAYUSMAN Ayu Ting Ting, saya berhak bahagia. Kebahagiaan sedang dirasakan Ayu Ting Ting. Pedangdut ini telah memiliki tujaan hati yang baru. Kekasih baru Ayu bernama Adit Jayusman. Bahkan, kabarnya Ayu akan segera membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Ayu juga tak menutupi hubungannya dengan duda satu anak tersebut. Ayu Ting Ting dan calon suaminya itu pun terlihat semakin mesra. Beberapa waktu lalu, tampak Adit menemani Ayu yang sedang syuting di sebuah acara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ketika itu, Ayu berjalan sambil gandengan mesra dengan Adit. Sayangnya, Ayu memilih bungkam. Namun, pada kesempatan lain, Ayu mengaku memang sedang menjalin hubungan dan minta didoakan agar kisah cintanya itu berjalan lancar. Sayang gak bisa banyak cerita. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh terbaik, saya bahagia. Karena saya juga berhak bahagia, kata Ayu Ting Ting saat diwawancara. Ayu Ting Ting memang belum mau banyak cerita. Hanya saja, ia menjelaskan semuanya berjalan baik. Doain saja, saya cuma bilang itu. Doain mudah-mudahan saya bahagia. Ujarnya, ia pun menambahkan bahwa sebagai manusia dirinya juga menginginkan memiliki keluarga dan punya anak lagi. Saya juga manusia biasa, dan saya juga pengen bahagia. Pengen punya keluarga dan punya anak lagi. Ungkap pelantun alamat palsu ini. Hanya saja, ia tak mau menjawab soal kabar rencana pernikahannya dengan Adit. Doain saja, doain saya happy terus, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!